Alhamdulillah Kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat InsyaAllah ta'ala pada sore hari ini kita akan melanjutkan Dars kita atau pembelajaran kita khususnya di bidang bahasa Arab Yang mana kita telah sampai kepada pembahasan La nafiatulil jinsi Sebelumnya kita telah mengataui adanya La yang berfungsi untuk menafikan La menafikan tapi untuk tidak untuk semua jenisnya Tidak untuk semua jenis isim Dan yang akan kita bahas saat ini adalah La yang menafikan semua jenis isimnya Bahkan sebelumnya yang di awal-awal kita mengataui ada La yang berfungsinya untuk Yang mana La tersebut hanya masuk kepada fi'il mudareh Dikenal dengan amil jazm Telah berkata musannif Al-imam Ibn Ajrum Asin Hajju rahimahullah ta'ala Wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid daraini amin Babu La Bab tentang La Yaitu La nafiatun lil jinsi I'alam ketahuilah Annala Bawasannya La yang disini Tansibun nakirati bi ghairi tanwin Nah Perhatikan kata-katanya Tansibun nakirati bi ghairi tanwin Bawasannya La yang akan kita bahas disini Menasobkan isim nakirah bi ghairi tanwin Tanpa tan Tanwin Kalau isim itu Isim Isim itu ketika diamili Dan dia tanpa tanwin Maka Hukumnya mabini atau mu'rob Mabini Karena kalau mu'rob Pasti dengan tanwin Tetapi kalau mabini Dia tidak dengan tan Tanwin Oleh sebab itu Isim lah Yang dinasobkan oleh La disini Nanti dia mabini Kita lanjut I'alam annalatansibun nakirati bi ghairi tanwin Ketahuilah bahwasannya La disini Menasobkan isim nakirah Bi ghairi tanwin Tanpa tanwin Iza basyarat Basyarat yubashiru Iza basyaratin nakirata Apabila La itu basyaratin nakirata Bertemu dengan apa? Bertemu dengan isim nakirah secara langsung Basyarah itu secara langsung Bi ghairi ha'id Tanpa adanya penghalang Walam tatakarror Dan tidak diulang La-nya Maka Kalau ada La Langsung ketemu isim nakirah Dan La tersebut tidak diulang Pada kata kalimat sebelum Kesudahnya Maka Isim nakirah tersebut Man Mansub tanpa tanwin Contohnya La rojula fiddari La rojula fiddari Ini contoh simpel Contoh mudah dan sangat ringkas La rojula fiddari Asalnya ini adalah Rojulun fiddari Au'ar rojulu fiddari Ketika La ini masuk Ketika La ini masuk kepada rojul Maka dia langsung berubah Mansub bi ghairi tanwin Bi fathatin zohiratin Langsung dia nasob Di nasob tanpa tanwin Dengan fathah yang nampak Menandakan rojula Menjadi isim Isim mabani Fiddari ini adalah Fiddari ini adalah Jaru wa majururun Mutaallikun Bimahzufin Takdiruhu kainun Au istakarra Jadi simpelnya La disini Dia beramal-amalan apa Inna Inna wa akhwa Tihah Jadi dia juga punya khobar Perlu diperhatikan disini Bahwasannya La ini berfungsi Amalannya Inna Dia menasobkan isim Dan merofakkan khobarnya Bedanya Kalau Inna itu Dia bisa menasobkan isim Ma'rifat Tetapi kalau La Tidak bisa menasobkan isim Ma'rifat Maka isimnya harus Na Kiroh Dan tanpa tanwin Kita masuk ke penjelasan Pensyarah Babu La I'alam Annala Tansibun Nakirati Begairi Tanwini Iza Basyaratin Nakirata Walam Tatakarrarat Walam Tatakarrar La Ya'ni Annala Annafiyah Na Bawasannya Disini Adalah Annafiyatuliljinsi La Yang menafikan Liljin Semua jenis isim Fungsinya Tansibu Bil ismi Watarfa'ul khobar Dan dia menasobkan isim Watarfa'ul khobar Dan merofakkan khobar Misal Inna Misal Inna Contohnya seperti In Inna Inna kan seperti itu Inna menasobkan isim Dan merofakkan khobar Lakinnaha Akan tetapi Lakinnaha Takhtas La Ini Dikhususkan Untuk apa Bin nakirat Untuk isim nakirah Dikhususkan Untuk isim nakirah Fala ta'malu Fi ma'rifatin Maka Allah Ini Tidak akan Pernah Beramal Beramal Kepada Isim Ma'rifat Kalau Antum Ingin menafikan Isim ma'rifat Lebih baik Pakai Laisa Kita lanjutkan Syarahnya Wa yushtaratu Antubashiran Nakirata Basara Yubashiru Natubashiru Failnya La La Di hukumi Mu'annas Karena huruf Antubashiran Nakirata Antubashiran Nakirata Wala Tatakarrara Wala Tatakarrara Dan Dipersyaratkan Dipersyaratkan Untuk La ini Harus Bertemulang Langsung Dengan Isim nakirahnya Wala Tatakarrar Dan Tidak Beru Ulang La Faindakholat Maka Apabila La Itu Masuk Ala Ma Laisa Mudhoffan Wala Shabihan Bil Mudhoff Maka Apabila Apabila La Itu Masuk Kepada Apa Yang Bukan Mudhoff Ma Laisa Mudhoffan Apa Yang Bukan Mudhoff Wala Shabihan Bil Mudhoff Dan Apa Yang Bukan Menyerupai Mudhoff Nanti Kita Akan Beritahu Apa Shabihan Bil Mudhoff Isim Isim Atau Susunan Yang Menyerupai Mudhoff Mala Isam Mudhoffan Wala Shabihan Maka Apabila La Itu Masuk Kepada Apa Yang Bukan Mudhoff Dan Bukan Yang Menyerupai Mudhoff Faindahu Maka Dia Itu Yubna Dimabenikan Alal Fathih Maksudnya Kalau Ini Masuk Kepada Isim Muf Isim Muf Rad Begitu Kan Isim Muf Rad Itu La Shabihan Juga Bukan Mudhoffan Maksudnya Begitu La Disini Dia Yang Bukan Muf Dan Juga Bukan Shabi Bil Mudhoff Contohnya Apa La Rojula Fiddari Maka Rojula Disini Adalah Muf Muf Rod Karena Bukan Mudhoff Bukan Juga Shabihan Bil Mudhoff Maka Wajib Rojula Disini Dia Dimansub Pertama Syaratnya Apa Syarat Dari La Nafiah Disini Adalah La Nya Apa Antubashiron Naki Rata Harus Bertemu Langsung Dengan Isim Naki Roh Jelas La Langsung Di depannya Ada Isim Naki Roh Rojula Wala Tetakar Ror Dan La Nya Itu Tidak Berurang Tidak Berulang Maka Disini Berhenti La Rojula Fiddari Tidak Ada La Lagi Setelahnya Maka Kita Langsung Hukumi Rojula Tersebut Mansub Dan Dia Mabani Bukan Mu Bukan Mu Rop Bagaimana I'ropnya Nanti I'ropnya Kita Akan Lihat Bagaimana Syamad Zaini Dahlan Meng I'rop Kalimat Atau Isim La Disini Fala Maka La Disini I'ropnya Nafiatun Nil Jinsi Ta'malu Amala Inna Tansibul Isma Watar Fa'ul Khabar Nah Ini I'rop Kalau Teman Teman Ingin Meng I'rop Kalimat La Nafiatun Nil Jinsi Yang Modelnya Begini La Rojula Fiddari Atau La Toliba Fil Madrosah Bisa Juga La Toliba Fil Madrosah Tidak Ada Satupun Murid Laki-laki Di Sekolah Contohnya Gitu Sama Seperti Ini La Rojula Fiddari Tidak Ada Satupun Seorang Laki-laki Di Dalam Rumah Berarti Tidak Ada Laki-laki Satupun Di Dalam Rumah Tersebut Menafikan Semua Jenis Laki-laki Maka Lanya Antum I'rop La Nafiatun Nil Jinsi Ta'malu Amala Inna La Ini Adalah Nafiah Yang Menafikan Nil Jinsi Kepada Seluruh Jenis Rojula Ta'malu Amala Inna Yang Manala Disini Ta'malu Beramal Amala Amalan Inna Yaitu Tansibul Isma Menasobkan Isim Dan Merafahkan Khobar Tarfa'ul Khobar Wa Rojula I'ropnya Apa Rojula Ismuha Mabniun Alal Fathih Fi Mahallin Nasbin Begitu Jadi Jangan Di I'rop Rojula Ismuha Marfu'un Wa'alamatu Nasbihi Al-Fathatu Zahiratu Ala Akhiri La Bukan Begitulah Ya Juz Gak Boleh Maka I'ropnya Yang Benar Adalah Ismuha Mabniun Al-Fathhi Fi Mahallin Nasbin Cukup Dikit Simple Karena Dia Mabni Wafiddari Dan I'rop Dari Wafiddari Jarun Wamajirurun Mutaallikun Bimahzufin Khobar Ini Sudah Kita Pelajari Sudah Kita Pelajari Di Bab Mubtada Khobar Khususnya Di Materi Khobarnya Khobar Yang Mana Khobar Goyrumuf Goyrumuf Masih Ingat Khobar Goyrumuf Terbagi Menjadi Dua Apa Saja Khobar Goyrumuf Terbagi Menjadi Dua Apa Saja Jumlah Dan Shibahul Jum Jumlah Kalau Antum Ingin Membuat Pohon Bagan Nanti Taruh Paling Atas Khobar Turun Dua Duanya Itu Adalah Mufrod Sama Goyrumufrod Mufrod Kita Abaikan Karena Tidak Ada Pembagian Di Dalamnya Lalu Goyrumufrod Antum Turunkan Lagi Menjadi Dua Yaitu Jumlah Dan Shibahul Jumlah Jumlah Dan Shibahul Jumlah Lalu Jumlah Ini Antum Turunkan Lagi Menjadi Dua Yaitu Ismiyah Dan Fialiyah Dan Shibahul Jumlah Antum Turunkan Lagi Menjadi Dua Yaitu Zorof Dan Jarmajur Ketemulah Jarmajur Bisa Menjadi Khobar Dan Khobarnya Adalah Khobar Goyrum Mufrod Dan Setiap Khobar Goyrum Mufrod Yang Jarmajur Atau Zorof Maksudnya Adalah Khobar Goyrum Mufrod Shibahul Jumlah Itu Sebetulnya Bukanlah Khobar Karena Khobarnya Itu Dihapus Wujuban Yang Mana Takdirnya Kainun Aw Istakar Nah Maka Ketika Antum Nanti Sering-Sering Meng-i'rob Jarmajur Kalimat Jarmajur Pasti Dia Selalu Muta'alik Selalu Muta'alik Contohnya Ketika Antum Nanti Ketika Membaca Kitab-kitab Syuruhat Para ulama Yang Mana Mengawalik Dengan Bismillah Antum Coba I'rob Bismillah Bismillah Nah Bismillah Itu Jarun Wa Majur Muta'alik Muta'alik Bimah Zufin Muta'alik Bifi'alin Mahzuf Nah Pasti Dia Selalu Berkaitan Jarmajur Ini Selalu Terikat Dengan Sesuatu Yang Dihapus Contohnya Di Mutun-mutun Ilmu Yang Mada Para Ulama Menuliskan Atau Mengawali Matannya Dengan Bismillah Rahman Rahim Pasti Ketika Dingerah Bismillah Bismillah Muta'alik Bifi'alin Mahzuf Takdirnya Apa Aku Menulis Dengan Menyebut Nama Allah Begitu Maksudnya Faham Sampai Sini Jadi Fiddari Pada Contoh La Rajula Fiddari Itu Irop 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 Jarun Wa Majururun Muta'alikun Bimahzuf Finn Khobar Khobar Yang Diapus Takdirnya Apa Kainun Istakor Apa Artinya Kainun Artinya Ada Istakor Artinya Ada Jadi Sebetulnya La Rajula Kainun Fiddari Kain Artinya Ada Maka Nanti Ketika Antum Menerjemahkan Didatangkan Kainun Tapi Ketika Diarapkan Kainun Wajib Dihapus Tidak Boleh Ditampakkan Maka Kalau Diterjemahkan Tidak Ada Satu Orang Laki-laki Tidak Ada Adanya Dari Kainun Begitu Lanjut Ini Masuk Ke Model Yang Kedua Kalau Tadi Ketika La Masuk Ke Isi Mufrod Yang Dia Bukan Mudof Dan Bukan Syabih Bil Mudof Dan Lanya Juga Tidak Diulang Ulang Maka Isim Nasob Tanpa Tanwin Dan Ini Modelan Yang Kedua Yaitu Isim La Itu Boleh Dia Bentuknya I Dofah Dan Syabihan Bil Mudof Menyerupai Mudof Kita Baca Dulu Ketika 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 Masuk Kepada Susunan Idofa Atau Masuk Kepada Mudof Dan Juga Syabih Bil Mudof Maka Sesungguhnya Dia Yaitu Dina Dinasob Walayub Dan Tidak Mabni Contohnya La Gulama Safarin Hadirun La Gulama Safarin Hadirun Ini dia Contohnya La Gulama Safarin Hadirun Ini Ini Contoh Bagilah Yang Masuk Kepadamu Mudof Mana Isim Lanya Isim Lanya Adalah Gulam Dan Dia Sebagai Mudof Mudof Ilanya Safarin Hadirun Adalah Khobar Kita Langsung Lanjut Dulu Masuk Contoh Yang Modelan Yang Kedua Yaitu Syabihan Bil Mudof Dan Inilah Syabihan Bil Mudof Kalimat Talian Jabalan Talian Jabalan Ini Adalah Susunan Yang Menyerupai Mudof Kenapa Bisa Kenapa Talian Ini Asalah Dari Kata Talian Artinya Orang Yang Mendaki Gunung Orang Yang Mendaki Gunung Ana Pernah Katakan Kemarin Bahwasannya Ada Isim Isim Yang Beramal Amalan Fi Fi Il Salah Satunya Isim Fa Fa Il Dan Inilah Dia Talian Ini Adalah Isim Fa Il Yang Beramal Amalan Fi Il Makanya Isim Setelahnya Mansub Dihukumi Sebagai Maf'ulun Bihi Jabalan Ini Begitu Lah Terus Talian Kok jadi Talian Bukan Talian Kan Jadi Isim Nyala Kalau Jadi Isim Nyala Berarti Dimansubkan Ketemu Langsung Nah Lak Sama Talian Ketemu Langsung Berarti Dia Di Dinasof Dan Lak Nya Gak Berulang Nah Dia Dimansub Dinasof Terus Mau Judun Mau Judun Jadi Apa Jadi Khobar Nyala Marfu Dia Dengan Doma Zohiro Dan Iropnya Kawan Kawan Para Asadidah Sekalian Wa Iropul Misal Dan Irop Dari Contoh Dua Contoh Tadi Dua Contoh Tadi Yang Kita Mulai Dari Contoh Yang Pertama Irop Dari Contoh Yang Pertama Contoh 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 Pertama La Gulama Safarin Hadirun Baik Dari Laknya Dulu Laknya Nafiatun Liljins Laknya Nafiatun Liljins Wa Gulama Ismu Mansubun Bilfathatiz Zohiratina Inilah Ciri-ciri Dari Irop Kata Yang Mu Mu Rob Kalau Irop Dari Kata Yang Mabni Pasti Di Apa Langsung Ada Kata-kata Mabninya Mabni Alal Fathi Fi Mahali Nasbin Kalau Isimnya Mabni Kalau Isimnya Mu'rob Maka Di Iropnya Ismu Mansubun Bilfathatiz Zohirati Ala Akhirihi Atau Ismu Mansubun Wa Alamatu Nasbihi Alfathatu Zohiratu Ala Akhirihi Sudahirin Simpel Mudawfu Nilai Sudah Pasti Majrur Sudahirun Khabaruh Sedikit Aja Iropnya Tapi Kasirun Faidah Wa Irop Contoh Yang kedua Yang mana Yang Syabihan Bilmudof Syabihan Bilmudof Yaitu Tolian Jabalan Wala Tolian Jabalan Mawjudun Iropnya Gimana Kita Dari La Nya Dulu La Nafiatun Nil Jinsi La Nya Kita Jelasin La Nafiatun Nil Jinsi Kita Jelasin Kalau La Disitu Adalah La Nafiatun Apa Itu Tolian Tolian Itu Ismuha Isimnyel Mansubun Bilfathati Zahirati Dia Dinasab Dengan Fathah Yang Nampak Yang Terbaca Wajabalan Mansubun Nah Wajabalan Mansubun Bitolian Dia Jabal Ini Mansub Dinasab Dengan Apa Dengan Tolian Gara-gara Ada Tolian Kenapa Ala Annahu Maf'uluh Karena Dia Sebagai Maf'ulnya Maf'ulnya Tolian Nah Disini Ini Kalau Antum Ada Stabilo Antum Ada Buku Tulis Dicatat Liannahu Ismu Fa'il Ya'amalu Amalal Fi'li Karena Isim Fa'il Itu Beramal Amalannya Fi'il Fi'il Apa Fi'il Itu Ada Ada Malum Ada Majuhul Kalau Isim Fa'il Itu Dia Beramal Amalan Fi'il Ma'lum Kalau Beramal Amalan Fi'il Ma'lum Maka Dia Butuh Fa'il Taib Wa Mawjudun Khobar Ruha Dan Mawjud Pada Contoh Wala Tolian Jabalan Mawjud Mawjudun Ini Adalah Khobar Nyalah Ini Menjelaskan Apa Yang dimaksud Dengan Shabih Bil Mud Setelah Kita Tahu Contohnya Yang Sedikit Meribetkan Kita Tahu Akhirnya Shabih Bil Mud Apa Yang Berkaitan Berikat Terikat Shabih Bin Mud Adalah Apa Yang Ta'al Laka Ya Ta'al Laka Itu Artinya Keterkaitan Dengan Sesuatu Itta Soalnya Yang Bersambung Dengannya Yang Mana Sesuatu Itu Minta Mami Makna Yang Mana Sesuatu Tersebut Adalah Fungsinya Untuk Menyempurnakan Maknanya Marfu'ankana Yang Dirofakkan Bisa Dia Dirofakkan Contohnya La Qabihan Fi'aluhu Mamduhun Nah Dia Bisa Rofak Juga Yang Syabih Bil Muduf Ini Syabih Bil Bil Muduf Contohnya Apa Qabihan Fi'aluhu Qabihan Fi'aluhu Apanya Yang Rofak Maksudnya Disini Yang Rofak Apanya Yaitu Fi'aluhu Ini Menjadi Apa Menjadi Fi'aluhu Disini Menjadi Fi'il Apa Menjadi Fa'il Menjadi Fa'il Bagi Siapa Bagi Qabi Inilah Yang Disebut Dengan Syabih Bil Bil Muduf Artinya Apa Arti Dari La Qabihan Fi'aluhu Mamduhun Nah Qabihan Ini Adalah Fi'il Si Sifat Sifat Kemarin Anda Sudah Bilang Sifat Ini Beramal Amalan Fi'il Sifat Beramal Amalan Fi'il Fi'aluhu Menjadi Fa'il Hunya Apa Perilakunya Perbuatannya Dia Menjadi Mudufun Ilai Menjadi Mudufun Ilai Hunya Dhamir Hunya Arti Dari Lakabi Hanfi'aluhu Mamduhun Itu Adalah Tidak Ada Yang Jelek Perbuatannya Itu Mamduhun Dipu Puji Tidak Ada Tidak Ada Perbuatan Yang Jelek Itu Dipu Dipuji Gitu Jadi Syabih Bin Muduf Itu Adalah Apa-Apa Yang Menyempurnakan Makna Isim Setelahnya Dan Dia Itta Solabihi Bersambung Dengannya Syai'un Sesu 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 Sama Kabihan Fi'aluhu Bisa Bisa Juga Seperti Syabihan Bil Muduf Tolib Tolib Itu Isim Fa'il Isim Fa'il Isim Fa'il Tolib Isim Fa'il Bisa juga Dia masuk Dimasuki Isim La Atau Dia menjadi Syabih Bil Muduf Contohnya La La Toliban Hubban Nah La Toliban Hubban Misalkan Tidak ada Pencari Hubban Pencari Cinta Gitu Apa Khobarnya Nanti Gitu Fiddari Misalkan Fiddari Atau Tolibal Ilmi Bisa juga Toliban Ilman Nah La Toliban Ilman Gitu Salah Satunya Tidak ada Pencari Ilmu Di Disini Bisa Toliban Ilman Antum Jadikan Tolibul Ilmi Pun Juga Bisa Jadinya La Tolibal Ilmi Atau La Toliba Ilmin Begitu Tidak ada Penuntut Ilmu Di Sisi Kita La Tolibal Ilmi Atau La Toliba Ilmin Atau La Toliban Ilman Aindana Khobarnya Zorof Taip Nah Wafi'aluhu Nah Fafi'aluhu Yang dari sini La Qabihan Fi'aluhu Mamduhun Fafi'aluhu Maka Fi'aluhu Ini perbuatannya Yang dari kalimat Contoh Qabihan Fi'aluhu Mamduh Dia Dia Marfu' Dia Marfu' Bi'kabihan Ala Annahu Fa'iluhu Begitu Karena Dia Sebagai Apa Fa'ilnya Fa'ilnya Atau Untuk Contoh Yang Mansub Untuk Contoh Yang Mansub Nah Jabalani Mansub Hadirun Nah Ini Contoh Contoh Untuk Syabihan Bil Bil Mudok Au Majururon Biharfi Jarrin Atau Dia Majurur Dengan Huruf Jar La Khairon Min Zaidin In Dana Ini Bisa Juga Tidak Ada Kebaikan Dari Orang Yang Namanya Zaid Indana Bisisi Kita Begitu Contohnya La Khairan Min Zaidin Indana Itu Tidak Ada Kebaikan Dari Orang Yang Namanya Zaid Di Sisi Kita Di Sisi Kami Famin Zaidin Min Zaidin Ini Adalah Jarun Wama Jarurun Muta Allikun Bi Khair Dia Berkaitan Berikat Dia Terikat Dengan Khair Dengan Kebaikan Atau Dengan Isimla Begitu Kita Lanjutkan Faillam Tubashir Faillam Tubashir Ha Maka Apabila Laknya Itu Laknya Tidak Bertemu Dengan Nakiroh Secara Langsung Ini Ini Pengecualian Dari Kaedah Yang Pertama Kalau Kaedah Yang Pertama Apa Basyaratin Naki Rota Laknya Itu Harus Bertemu Dengan Isimnya Lak Secara Langsung Isim Naki Rohnya Lak Secara Langsung Dan Tidak Boleh Berulang Laknya Maka Isimnya Tersebut Dia Mansub Tanpa Tanwin Tapi Kalau Ini Yang Kedua Ini Yang Kedua Maka Apabila La Itu Tidak Bertemu Secara Langsung Dengan Isim Nakiroh Wajib Diroh Kalau Laknya Itu Tidak Bertemu Secara Langsung Dengan Isim Nakiroh Dan Wajib Diulang Laknya Dan Wajib Diulang Contoh La 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 Dipisah Sama Siapa Ini La Sama Isimnya Dipisah Sama Jar Majerur Yaitu Vidari Kalau Modelannya Begini Maka Isimnya La Ini Dia Wajib Diro Dirova Dia Dengan Tanwin Jadi Rajulun Dan Laknya Disini Pun Juga Harus Diulang Berarti Ada Isimnya Lagi La Fiddari Rajulun Wala Imratun Tapi Dia Hanya Secara Apa Secara Makna Saja Secara Makna Saja Kalau Secara Irop Ya Dia Mul Mul Gho Kenapa Mul Gho Ya Jelas Kalau Enggak Mul Gho Nasop Isimnya La Kalau Mul Gho Berarti Dia Enggak Nasop Isimnya La Maka Irop Dari Contoh La Fiddari Rajulun Wala Imratun Fala La Adalah Nafiatun Nil Jinsi Mul Gho La Amal Laha Maka La Pada Contoh Fiddari Rajulun Wala Imratun Adalah La Nafiat Juga Nafiat Lir Jins Tapi Mul 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 Secara Irop Kenapa La Amal Tidak Beramal Dia itu Enggak Punya Amalan Enggak Punya Amalannya La Nafiat Amalannya La Nafiat Itu Apa Yaitu Tansi Bun Naki Rota Wa Tarfau Khabar Wa Fiddari Iropnya Irop Dari Fiddari Jarun Wa Majururun Mutaallikun Mutaallik Bi Mahzufin Khabar Mukaddam Rajulun Nabi Khabar Mukaddam Mana Khabar Mukaddamnya Khabar Mukaddam Adalah Fiddari Itu Adalah Khabar Mukaddam Lalu Rajulun Rajulun Adalah Mubtada Mubtada Muakhar Begitu Susunannya Wa Imro'atun Ma'tufun Ala Rajulin Dan Imro'ah Adalah Ma'tuf Dia Di Dia Di Atof Dia Di Atof Di Atof Kepada Rajul Rajulin Itu Yang Itu Tadi Dan Sekarang Kalau Laknya Berulang Laknya Berulang Fa Intakar Rorot Maka Apabila Laknya Itu Takar Rorot Berulang Boleh Antum Itu Memberikan Amalannya Lak Dan boleh Juga Antum Tidak Pakai Amalannya Lak Gimana Maksudnya Disini Dijelaskan Oleh Syarih Rahimallahu Ta'ala Yakni Iza Dakhulat Maksudnya Iza Dakhulat Ala Nakiroti Ala Nakirotin Apabila La Itu Masuk Ala Nakirotin Kepada Isim Nakirah Nah Isim Nakirah Wabasharot Hak Wabasharot Hak Ilmadi Wabasharot Hak Ini Failnya La Haknya Ini Kembali Nakirah Wabasharot Hak Dan Si La Itu Bertemu Langsung Telah Bertemu Langsung Sama Siapa Sama Hak Ini Haknya Nakirah Bertemu Langsung Kepada Nakirah Watakarorots Takarro Takarrorots Watakarrorots Laknya Ini Berulang Laknya Ini Berulang Boleh Mengamalkannya Dengan Amalan In Inna Yaitu Tansibul Isma Watarfaul Khabar Wa Ilghauha Dan Boleh Juga Antum Gak Maka Amalannya Inna Fayakunuma Ba'daha Mubtadaan Mubtadaan Wa Khabaron Maka Apa Yang Setelahnya Itu Yakunu Mubtadaan Wa Khabaron Menjadi Apa Mubtada Dan Khabar Baik Fa'insyikta Maka Apabila Fa'insyikta Kulta Maka Apabila Kamu Ingin Katakan La Rojula Fiddari Wala Imro Atta Coba Beda Kan Contohnya Beda Contohnya Sama Contoh Yang Sebelumnya Yaitu Beda Berbeda Jadi Boleh Antum Katakan Begini La Rojula Fiddari Wala Imro Atta Difadhi Rojul Dengan Memfathakan Rojul Dan Imro Atas Penggunaan Amalannya La Dan Dijadikan Setiap Dari Keduanya Isim Laha Kepada La Dan Dijadikan Setiap Dari Keduanya Yaitu Rojul Dan Imro Pada Contoh Menjadi Isman Isman Isim Beramal Beramal Lanya Jelas Jelas Tapi Antum Juga Bisa Katakan Seperti Ini La Rojula Fiddari La Rojul La Rojul Ya Rojulun Fiddari Wala Imro Atun Rofa Dua-duanya Ro Rofa La Rojulun Fiddari Wala Imro Atun La Rojulun Fiddari Wala Imro Atun Boleh Antum Katakan Gini Gitu Boleh Antum Katakan Gitu Kan Perintahnya Kalau Lanya Itu Berulang Boleh Antum Kasih Amalan La Yaitu Menasopkan Isim Dan Merafakan Khabar Boleh Juga Antum Gak Pakai Amal Si La Contohnya Kayak Gini Rojulun Fiddari Wala Imro Atun Yang Ngeboleh Boleh Dibaca Isim La Ini Boleh Dibaca Rofa Karena Lanya Ber U U La Dengan Merafakan Rojul Dan Imro Atas Apa Mengilgokannya Yaitu Tidak Memakai Amalan Lanya Dan Dijadikan Maba'daha Apa yang Setelahnya Muktada Berarti Mana Muktadanya Muktadanya Ro Rojul La Rojulun Fiddari Wala Imro Atun Jelas Kan Jelas Kalau Antum Bilangnya La Rojula Fiddari Wala Imro Atta Nanti Rojula Disitu Disini Bukannya Muktada Bukan Muktada Tapi Isimnya Soalnya Dia Dinasop Kenapa Dia bukan Muktada Karena Dinasop Tapi Kalau Ini Rojulun Fiddari Wala Imro Atun Gak Usah Ragu Ragu Antum Katakan Langsung Rojulun Disini Adalah Muktada Karena Muktada Itu Marfu Begitu Wafihadzainil Misalaini Nah Ini Sebagai penutup Pertemuan kita Pada hari ini Wafihadzainil Misalaini Dan pada Dua Contoh Ini Pada Dua Contoh Yang Tadi Memiliki Memiliki Sisi Sisi Yang Banyak Yang Yang Disebutkan Pada Kitab Yang Panjang Panjang Nanti Ada Persyaratan Lagi Terkait Dua Isim Ini Intinya Saat Ini Kita Tahu Dulu Terkait Hukum La Baik La Bertemu Langsung Dengan Isim Nakiroh Maupun La Yang Tidak Bertemu Langsung Dengan Isim Nakiroh Ataupun Yang ketiga La Diulang Ulang Walaupun Dia Bertemu Langsung Dengan Nakiroh Tapi La Diulang Ulang Intinya Kita Faham Hukumnya Seperti Apa Contohnya Gampang Yaitu Lahawla Wala Kuwata Illabil Billah Lah Kuwata Lahawla Wala Kuwata Illabilah Nah itu Antum Bisa Bacanya Bisa Lahawla Wala Kuwata Illabilah Bisa Apalagi Lahawlun Nah Bisa Lahawlun Wala Kuwatun Illabilah Bisa Dalilnya Mana Dalilnya Ini Gitu Tergantung Iropnya Nanti Teman-teman Iropnya Harus Benar Kalau Antum Bilang Lahawla 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 Gitu Berarti Hawla Disitu Menjadi Isimnya Lah Lahnya Gak Mulgo Tapi Kalau Antum Bilang Lahawlun Maka Hawlun Disitu Menjadi Apa Jadi Mupsada Gitu Sampai sini Faham Itu Kalau Hukum Lahnya Andai Diulang Ulang Maka Contoh Kalimat Lahawla Wala Kuwata Illabilah Itu Bisa Dibaca Dengan Enam Bacaan Bisa Antum Baca Lahawla Wala Kuwata Illabilah Nah Itu Kalau Lahnya Beramal Begitu Terus Ada Kalau Isimnya Dibaca Rofa Lahawlun Wala Kuwatun Illabilah Nah Ini Beramal Amalan Laisa Lalu Yang ketiga Lahawla Wala Kuwatun Nah Bisa Antum Kayak Gitu Baca Dibaca Nasob Yang satunya Lalu Yang keduanya Dibaca Dibaca Rofa Dibaca Rofa Wala Kuwatun Lalu Bisa Juga Yang ke Empat Bacaan Keempat Lahawlun Wala Kuwata Illabilah Yang pertama Dibaca Rofa Yang kuwata Yang kedua Itu dibaca Nasob Lalu Yang ke Lima Yang terakhir Lahawla Wala Kuwatan Illabilah Dua-duanya Nasob Tapi Kalau Haulah Itu Tidak Ditanuin Karena Karena dia Mabni Lalu Yang kedua Kuwatan Kuwatan Dia Dinasob Dengan Tanwin Karena dia Mu' Mu' Rob Baik Ada pertanyaan Ada pertanyaan Mohon bertanya Di contoh Ada Sohih Sohih Jadi Kobihan Ini Adalah Salah Satu Isim Salah Satu Isim Yang Beramal Amalan Fiil Juga Selain Isim Fail Jadi Kemarin Anda Udah Kasih Tahu Ke Antum Semua Bahwasannya Isim Yang Beramal Amalan Fiil Itu Ada Tujuh Ada Tujuh Tiga Setelah Kita Ketahui Masdar Bisa Beramal Amalan Fiil Isim Fail Bisa Beramal Amalan Fiil Isim Sifat Ini kan Isim Sifat Kobi Ini Fiil Sifat Kalau Disorof Antum Bisa Temui Ini Di Pelajaran Bab Lima Kobihan Ini Isim Sifat Yang Beramal Amalan Fiil Dan Untuk Kobihan Di sini Dia Beramal Amalan Fiil Maklum Berarti Dia Butu Fa Butu Fa Butu Fa 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 Bu Nah Terus Antum Bisa Baca Fi La Juga Enggak Bisa Kan Pensarah Bisa Tadi Bilang Bilangnya Gimana Enggak Dia Enggak Bisa Enggak Bisa Dibaca Nasob Nggak bisa dibaca Nasob Karena failnya Yang menjadi Karena fail dari Kobihan Itu adalah Bukan domir mustatir huwa Seperti toli'an Beda Kalau toli'an itu Adalah isim Isim fi'il juga Isim beramal-amalan fi'il juga Nah jabalan menjadi Maf'ul bihnya kan Begitu Tapi failnya Sudah ada di dalam Tolian itu Domir mustatir Takdir huwa Tapi kalau Kobihan Kalau Kobihan ini Dia tidak ada Fail di dalamnya Maka Failnya berupa isim zohir Yaitu fi'lu Tidak ada Yang jelek perbuatannya itu Mamduhundipu Dipuji Pertanyaannya Kobihan sebagai fi'il ustaz? Betul Sebagai fi'il Sebagai fi'il Sampai sini Faham? Dan ini sangat penting sekali Dijaga pemahaman ini Karena nanti Ketika teman-teman Masuk ke kitab setelahnya Mungkin Mempelajari kitab Mutammimah Syuruh Mutammimah Atau Mulakhos Waidulluqal Arabiyah Atau yang lain-lain Seperti misalkan Kotrunada Al-Iqrab Al-Qaidil Iqrab Punya Ibn Hisham Al-Hansari Atau Syuruh Zahab Mughni Labib Al-Fiah Ibn Malik Dan syarahnya Ibn Akil Auduhul Masalik Dan sebagainya Kitab yang tinggi-tinggi Nanti Sudah bermainnya Seputar ini saja Isim-isim Beramal-amalan Fi'il Mudore Isim-isim Beramal-amalan Fi'il Madi Isim-isim Beramal-amalan Fi'il Amar Sampai sini Faham Al-Faim Tumillah Ikhwah Baik Wa'iyyakum Jazakum Allahu khairan Ada pertanyaan lagi? Baik Kalau tidak ada Sedikit Anda lanjutkan Membahas Munada Kita baca matanya dulu Sebagai gambaran Untuk besok pagi Babul Munada Al-Munada Khom Satu Anwain Munada Ini adalah Isim-isim Yang diseru Munada Ini isim-isim Yang diseru Dia isim nasob Juga Isim mansob Juga Dan biasanya Dia membutuhkan Perangkat Perangkat nida Perangkat panggilan Seperti Contohnya Ya Allah Ya Rabbi Begitu Ayuhal Muslimun Nah Ayuh Itu perangkat nida Juga Tapi kalau Ayuh Kayaknya disini Tidak dibahas Itu akan dibahas Di kitab Mutamimah dan Mulakhos Kita akan Baca dulu Al-Munada Khom Satu An Anwain Munada Isim-isim yang dinasob Atau isim-isim Yang diseru Dia adalah isim nasob Ada li Ada lima Yang pertama Al-Mufradul Alam Yaitu Nama orang Muf Nama orang Mufrad Nama orang Mufrad Ini berarti Dia bukan Susunan Idofah Wannakirotul Maksudatuh Dan isim nakiroh Tapi antum Memaksudkan Orang tersebut Seakan-akan Seperti Seakan-akan Seperti apa Seperti Ma'rifat Tetapi Dia harus Nakiroh Bentuknya Wannakirotu Ghairul Maksudah Dan ini Untuk Isim-isim Nakiroh Yang tidak Antum Maksudkan Contohnya Seperti Perkataan orang Buta Ini ma'rif Sekali Di contoh-contoh Kitab Nahu Perkataan orang Buta Ketika mau Nyebrang Manggil Ya rojul Ya rojul Khud biyadik Ambil tanganku Itu Dia memaksudkan Enggak Dia enggak Dia enggak Memaksudkan Orang Dia enggak bisa Lihat kok Gimana dia mau Milih laki-lakinya Maka itu disebut Namanya Nakiroh Wairul Maksudah Lalu ada Al-Mudof Nah Nama-nama Yang Mudof Contohnya Seperti apa Abdul Rahman Salahuddin Abdul Hamid Abdul Ghafur Gitu Abdul Rahim Itu semua Nama-nama Susunan Idofah Nah Punya hukum Tersendiri Nanti dia Ketika Kemasukan huruf Nida Seperti Ya Begitu Lalu ada Lagi Al-Mushabbah Bil Bil Mudof Al-Mushabbah Bil Mudof Kita sudah Faham Sebelumnya Begitu Lalu Nah Sudah Itu adalah Kelima Isim Munada Kelima Isim Nida Atau disebut Juga Munada Yang diseru Yang dipang Yang dipanggil Begitu Rinciannya Seperti apa Kita akan bahas Besok Besok pagi Insyaallah Kita akan bahas Bab Munada Besok pagi Dan juga Bab Maf'ul Li-Ajlih Dan juga Bab Maf'ul Ma'ah Dan Kemungkinan Kita menambah Satu hari Hari Sabtu Kita menambah Satu hari Hari Sabtu Pagi Kita membahas Maf'udot Isim-isim Yang dijarkan Cuma ada Tiga Sedikit Dan setelah itu Penutupan Dengan Membaca Matan Jurumi Dan akan Ada Sanadisasi Matan Yang akan Bersambung Kepada Penulis Insyaallah Mungkin Itu saja Yang bisa Anda Sampaikan Pada Soal Hari Ini Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Antun Semua Syukran Syukran Jazakum Allah Khairan Ala Kudurikum Wa Barak Allah Fee Ulum Ikum Wa Assalamuala Wala Nabina Muhammadin Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanak Allah Wajahamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Wastaghfiruka Watubu Laih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih